Mengungkap Misteri Gunung Selamat Gunung Selamat dengan ketinggian 3.428 meter dari permukaan laut adalah sebuah gunung api yang terdapat di Pulau Jawa, Indonesia. Gunung ini terletak dalam lima area kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalinga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Gunung Selamat adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah serta gunung kedua tertinggi di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Kawah 4 adalah kawah terakhir yang masih aktif hingga sekarang dan terakhir aktif mencapai level siaga Medio 2009. Misteri Gunung Selamat yang berkembang di masyarakat Di balik keindahannya yang banyak memikat wisatawan dan para pendaki, Gunung Selamat ternyata menyimpan berbagai kisah misteri yang berkembang di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa kisah mistis yang menyelimuti Gunung Selamat, Jawa Tengah. Satu Misteri Pos Samarantu Jalur Bambangan Jalur pendakian Bambangan merupakan jalur pendakian yang paling terkenal dan paling banyak dipilih oleh para pendaki karena memiliki rute paling penek jika dibandingkan dengan jalur lainnya. Di jalur ini terdapat dua pohon besar yang berdiri sejajar sehingga tampak seperti pintu gerbang. Dua pohon tersebut dianggap sakral karena dipercaya menjadi pintu masuk ke kerajaan gaib. Ketika pendaki Gunung Selamat melewati Bambangan, anak akan melewati Pos Samarantu. Konon, Pos Samarantu merupakan area paling angker di sepanjang jalur Bambangan. Nama Samarantu sendiri berasal dari kata samar dan hantu, sehingga bermakna hantu yang tak terlihat. Para pendaki percaya jika nekat mendirikan tenda di sana, maka mereka akan diganggu oleh makhluk gaib. Dua Misteri Makhluk Kerdil Jalur Guci Jalur pendakian Guci yang terletak di Kabupaten Tegal juga cukup populer di kalangan para pendaki gunung. Selain itu, jalur Guci juga dianggap tak kalah seram dibandingkan dengan jalur Bambangan. Makhluk yang dulunya manusia tersebut dipercaya merupakan pendaki yang tersesat di gunung selamat dan tak bisa turun kembali ke bawah. Ia bertahan hidup dengan memakan tumbuh-tumbuhan layaknya seekor hewan herbipora. Seiring berjalannya waktu, orang tersebut mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu lama bertahan hidup dengan cara binatang. Makhluk Kerdil ini konon akan ketakutan jika tak sengaja bertemu atau berpapasan dengan para pendaki yang melewati jalur Guci. Para pendaki biasanya akan mendirikan tenda di sekitar area pelawangan dan meninggalkan makanan di depan tenda. Makhluk Kerdil akan mengambil makanan tersebut bahkan sebelum si pendaki menyadari makanannya telah hilang. Tiga, misteri air terjun Guci Air terjun cantik dan asli yang terletak di lereng gunung selamat ini adalah salah satu dari destinasi wisata yang cukup populer. Tak sedikit pula orang-orang yang mengunjungi tempat ini dengan tujuan untuk memperoleh ilmu kanuragan dan kebatinan. Air dari air terjun Guci dipercaya memiliki kasih hati untuk menyembuhkan penyakit kulit. Bukan hanya itu, air tersebut juga dipercaya dapat meningkatkan daya tarik seksual kaum hawa hanya dengan cara berenam di sana. Karena hal inilah, kebanyakan pengunjung air terjun tersebut adalah para wanita. Sayangnya, banyak pula masyarakat yang memanfaatkan lokasi ini sebagai tempat ngalap berkah atau tempat mencari pesugihan. Konon di balik deburan dan gemuruh air terjun Guci hiduplah seekor siluman naga yang disebut naga cerek. Empat, misteri pasar hantu Di ketingan Gunung Selamat terdapat sebuah punggung bukit terbuka dengan hamparan batuan kerikil yang cukup luas. Ketika malam hari, angin akan bertiup kencang melewati lokasi ini menuju ke lereng-lereng gunung. Angin kencang yang melewati punggung bukit ini akan menemukan fenomena suara berisik yang cukup keras. Sensasi riuh inilah yang banyak dianggap menyerupai suasana ramainya pasar. Hal inilah yang membuat area yang disebut sebagai pasar setan karena hanya suara ramainya saja yang terdengar namun pasarnya tidak dapat dilihat mata. Lokasi pasar setan atau pasar hantu ini juga cukup sering memakan korban. Sebenarnya, hal ini cukup masuk akal karena para pendaki gunung biasanya akan membutuhkan suatu tempat untuk beristirahat. Salah satu pilihan tempat istirahat para pendaki adalah area pasar hantu ini. Lokasi pasar setan ini dipilih karena posisinya yang relatif cukup dekat dengan puncak dan kontur tanahnya yang cukup datar sehingga memudahkan pendaki untuk menyeri kandena. Ketika sedang beristirahat, disinilah sering terdapat kasus para pendaki yang terserang hipotermia atau kedinginan akut. Hal ini makin mungkin terjadi ketika cuaca sedang hujan deras disertai angin dan kabut. 5. Puncak Surono Puncak Gunung Selamat disebut Puncak Surono. Menurut kepercayaan warga sekitar, konon pada zaman dahulu ada seorang pendaki bernama Surono yang meninggal di puncak tersebut karena jatuh ke dasar jerang. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Surono, maka puncak tersebut dinamai Puncak Surono dan terdapat sebuah tubuh dengan nama tersebut di sana. Anamisteri Terbelahnya Pulau Jawa Mungkin Anda bingung mengapa misteri terbelahnya Pulau Jawa dikait-kaitkan dengan keberadaan Gunung Selamat. Gunung Selamat berasal dari kata selamat dalam bahasa Jawa yang artinya adalah selamat atau keselamatan. Sejak zaman dahulu, gunung ini tidak pernah meletus atau menimbulkan bencana. Karena itulah, gunung ini dianggap membawa ketenangan dan keselamatan bagi masyarakat sekitar. Sebuah mitos populer mengatakan bahwa jika sampai suatu saat gunung selamat meletus, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Hal ini semakin diyakini karena posisi gunung tersebut yang terletak nyaris persis di tengah-tengah antara pantai selatan dan pantai utara Pulau Jawa. Jika sampai meletus, konon akan timbul parit atau selat yang menyatukan Laut Utara dan Selatan Jawa. Nah demikianlah tentang misteri Gunung Selamat. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe.